Allahumma zayyin bilqur'ani lisani Wajammil bihi wajhi Metode Adjani Belajar membaca Al-Quran Dari 0 sampai Mahir Jilid 5 Bismillahirrahmanirrahim Berjumpa kembali dengan Metode Adjani Alhamdulillah kita sudah sampai pada Jilid 5 halaman 10 Video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara waqaf pada mad wajib mutasil Yaitu ketika fathatain maka hamzah dibaca panjang 2 ketuk Dan saat ini kita akan masuk kepada bahasan bagaimana cara membaca wawus yang tidak ada sukunnya Pada bagian bawah halaman 10 kita bisa lihat disini dijelaskan bahwa setiap huruf wawu yang tidak ada sukun maka huruf sebelumnya dibaca pendek Perhatikan pokok bahasan Di sini kita lihat tertulis ada huruf wawu namun tidak ada tanda sukun seperti dalam kalimat Ulul albab Wawu sebelumnya lumah Biasanya kan matobi'i atau dibaca panjang 2 ketuk Namun disini kasusnya adalah wawu tidak bersukun Sehingga meskipun ini ada wawu dan sebelumnya lumah Namun tetap dibaca pendek U satu ketuk Lu satu ketuk Masuk ke alif lam Komariyah Ulul Ulul Satu ketuk semua Ulul albab Ba fathah Bertemu alif Namun pada akhir kalimat Sehingga menjadi mad arid lis sukun Panjangnya 2, 4 atau 6 Harokat atau 6 ketuk Ulul albab Sebelum dilanjutkan Silahkan anda subscribe Lalu klik lonceng notifikasi Untuk informasi terbaru dari video-video kami Dan share kepada orang-orang terkasih Insyaallah Semoga ini menjadi wasilah amal jariah kita semua Amin Kita mulai pada baris pertama In Masuk kepada nuntashdid Berarti dibaca gunah dengung 2 ketuk In 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 Fi 2 ketuk Kasro bertemu Yasukun La 2 ketuk Harokat berdiri Li Ka 1 ketuk 1 ketuk La 1 ketuk A 2 ketuk Harokat berdiri Ya 2 ketuk Harokat berdiri Tin Tanwin di depannya huruf lam Berarti dibaca Idegom Bila gunah Masuk Tanpa dengung Til Til Li Til Li Li 1 ketuk U 1 ketuk Ada wawu Namun wawu tidak berharokat sukun Sehingga U tetap dibaca pendek 1 ketuk Lil Masuk ke alif lam Komaria Dibaca pendek 1 ketuk Disini juga ada Bentuk Pada akhir kalimat Disukunkan Sehingga menjadi Mad'ariuk Lissukun Dibaca 2-6 Harokat Atau 6 ketuk Sekarang mari kita eja Kita gabung Inna Fii Thalika La Ayatil Li Ulil Al Bab Sekarang lagi Baris yang kedua Sa 1 ketuk U 1 ketuk Ada wawu Sukun Sebelumnya Bumah Namun Tidak berharokat sukun Dibaca 1 ketuk Ri 2 ketuk Kasro bertemu Yasukun Kum 1 ketuk 2 ketuk Harokat berdiri Ya 2 ketuk Harokat berdiri Ti 2 ketuk Mat'ubi'i Kasro bertemu Yasukun Fa 1 ketuk La 2 ketuk Fatha bertemu Alif Mat'ubi'i Tas Masuk ke sin Sukun Tidak tertahan Tas Ta' Masuk ke Ain Sukun Perhatikan Makroj Ain Ta' Bukan Ta' Namun Ta' Ji Perhatikan Makroj Jim Bukan Z Tapi Ji Bukan Jim Ji Ji Tapi Ji Kebelakang Lidahnya sedikit Pas di tengah-tengah Sehingga berbunyi Ji Lu Mat'ubi'i Namun pada akhir kalimat Kita wakufkan Menjadi Mat'arir Lisukun Lu Dua Empat Atau Enam Harokat Kita eja Sa' U Ri Kum A Ya Ti Fa La Tas Ta' Ji Lun Kita gabung Sa' U Ri Kum Ayati Falat Tas Ta' Ji Lun Kita ulang Sekali Lagi Sa' U Ri Kum Ayati Falat Tas Ta' Ta' Ji Lun Baris yang ketiga Wa Satu ketuk Dar Masuk ke Rasukun Sebelumnya Fathara Sukun Dibaca Tafhim Wa Dar Ni Dua ketuk Kasrah Bertemu Yasukun Mat'ubi'i Wal Masuk ke Alif Lam Komariyah Satu ketuk Wal Mu Satu ketuk Kad Masuk ke Dal Tasjid Ada tekanan Kad Di Satu ketuk Kad Di Bi Dua ketuk Kasrah Bertemu Yasukun Mat'ubi'i Na Satu ketuk U Satu ketuk Meskipun ada Wawu Namun tidak berharu Kad Sukun Dibaca pendek Li Satu ketuk Masuk ke Alif Lam Samsiyah Huruf Nun Tasjid Sehingga Ada gunah Pada Nun Lin Lin Satu ketuk Masuk ke Ain Sukun Na Perhatikan Makhraj Ain Na Mati Diwakufkan menjadi Na Mah Karena ini Ta Marbutoh Lihat video sebelumnya Sekarang kita Ejak Kita gabung Baris yang keempat Wa Satu ketuk U Satu ketuk Meskipun ada Wawu Namun tidak Bertanda Sukun Satu ketuk La Harokat Berdiri Dua ketuk Namun karena Di depannya Ada Hamzah Maka Berubah menjadi Lima ketuk Mad Wajib Mutasin Ditandai Dengan adanya Bendera Atau Coret panjang Di atas Ka Satu ketuk Hum Satu ketuk U Satu ketuk Wawu Tidak bertanda Sukun Dibaca pendek Lu Satu ketuk Wawu Tidak bertanda Sukun Dibaca pendek Masuk ke Alif Lam Lul Lul Al Satu ketuk Masuk ke Lam Sukun Hati-hati Memantul Al Bukan Al Tidak perlu Melepas Tekanan Ujung Lidah Pada titik Lam Sehingga Tidak Memantul Al Bab Mat-tabi'i Fathah Bertemu Alif Namun Di ujung Kalimat Sehingga Menjadi Mad-aril Lissukun Silahkan Lihat Perubahan Wakaf Ini Dari Mat-tabi'i Menjadi Mad-aril Lissukun Pada Video Sebelumnya Kita Eja Wa U Satu Satu La Lima Harokat Atau Lima Ketuk I Ka Hum U Lul Al Bab Kita Gabung Wa U La I Ka Hum Ulul Al Bab Sekali Lagi Wa Wa U La I Ka Hum Ulul Al Bab Baris Yang Kelima Wa Satu Ketuk U Satu Ketuk Ada Wawu Namun Tidak Bertanda Sukun Dibaca Pendek Lul Masuk Ke Alif Lam Komariah Satu Ketuk Lul Wa U Lul Ar Rasukun Sebelumnya Fathah Dibaca tebal Ar Bukan Ar Namun Ar Ha Dua Ketuk Fathah bertemu Alif Matabi'i Dua Ketuk Mi Satu Ketuk Ba Satu Ketuk Masuk ke Ain Perhatikan makhrajnya Ba Duh Perhatikan makhraj huruf Ba Duh Hum Satu Ketuk Ba Duh Hum Au Layin Satu Ketuk Fathah bertemu Wawu Sukun Layin Au La Harokat berdiri Dua Ketuk Bi Ba Satu Ketuk Satu Ketuk Masuk ke Ain Karena ini di ujung kalimat Maka huruf terakhir Kita Sukunkan Dibaca Bi Ba Ada Bo Sukun Bi Ba Langsung Saat setelah Ba Lidah kita Masuk ke Titik makhraj Huruf Bod Hati-hati Jangan sampai dibaca Bi Ba Saja Karena huruf Bodnya berarti Hilang Itu adalah Kesalahan Huruf Bodnya tetap Harus ada Namun disukunkan Sehingga Bi Ba Kalau kita Lambat Bi Ba Ada di titik Bod Posisi terakhir Lidah kita Kita eja Wa Ulul Ar Hami Ba Duh Hum Au La Bi Ba Duh Seperti itu Kita gabung Wa Ulul Ar Hami Ba Duhum Au La Bi Ba Sekali lagi Wa Ulul Ar Hami Ba Duhum Au La Bi Ba Baris yang terakhir In Masuk Nun Tashdid Gunnah Dengung Dua ketuk In Na Na Satu ketuk In Na Fi Dua ketuk Kasro bertemu Yasukun La Dua ketuk Harokat berdiri Li Ka Satu Satu ketuk La Satu ketuk Ib Satu ketuk Bak Sukun Kol Kolah Sugro Karena di tengah kalimat Ib Ro Tan Tanwin Bertemu Lam Masuk Idogom Bilaguna Tali Tali U Satu ketuk Ada wawu Tidak bertanda sukun Dibaca pendek U Lil Masuk ke alif Lam Komariah Lil Ab Alif Masuk ke Basukun Kol Kolah Sugro Karena di tengah kalimat Ab Sa Dua ketuk Namun karena di akhir kalimat Menjadi Mad'arif Disukun Dibaca dua Empat Atau enam Harokat Ab Sar Ab Sar Kita eja Inna Fi La Li Ka La Baca Baca Sekali Lagi Setiap Huruf Wawu Yang tidak ada Tanda sukun Maka huruf Sebelumnya Dibaca pendek Perhatikan Fokok Bahasan Biasanya Biasanya Pada kalimat Kalimat Seperti Ulil Ulul Ula Uli Ulul Perhatikan kalimat-kalimatnya Yang huruf Wawu Tanpa Tanda sukun Yang dibaca pendek Seperti Dicontohkan pada Halaman Sepuluh Demikianlah pelajaran kita Kali ini Insyaallah Kita bisa mempraktikannya Dengan benar Sampai berjumpa Di pelajaran selanjutnya Yaitu Setiap Wawu Yang ada Tanda sukun Maka Huruf sebelumnya Dibaca panjang Sampai berjumpa Di video selanjutnya Insyaallah Kita bisa Amin Sub indo by broth3rmax